oke yang pertama disini kita siapkan kuenya dulu ya teman-teman disini saya menggunakan kue brownies kukus berbentuk kotak disini berukuran 24 x 24 cm dan tatakannya ini saya menggunakan tatakan triplex kotak juga ber nomor 30 ya teman-teman teksnya ini saya menggunakan 10 butir telur oke langsung saja kuenya ini kita beri filling dulu selai strawberry ya teman-teman kalau teman-teman tidak suka rasa selai strawberry teman-teman bisa ganti dengan selai rasa apa saja sesuai selera teman-teman oke langsung saja kita ratakan lalu saya double lagi dengan buttercream kurang lebih sebanyak ini ya teman-teman lalu kita ratakan kalau sudah rapi seperti ini langsung saja kita tumpuk cake layer yang kedua ya teman-teman satu layer ini kurang lebih saya pakai 5 butir telur jadi satu cake nya itu 10 butir telur oke langsung saja kita potong karena kuenya ini tingkat sudut jadi kita potong kotak di sudut sebelah kirinya ini oke disini saya menggunakan penggaris dan pisau kue ya teman-teman saya menggunakan penggaris potongnya seperti ini supaya potongannya itu lurus ya teman-teman enggak miring nah disini yang kita potong itu sudut sebelah kirinya ya teman-teman kita bentuk kotak seperti ini kemudian kita potong dari samping seperti ini sisakan sedikit cake nya ya teman-teman kurang lebih satu jari oke langsung saja cake yang sudah kita potong ini kita pindahkan ke tatakan bulat atau alas yang datar lah ya kemudian kita sisihkan dulu lanjut kita polis kue yang sudah dipotong dengan menggunakan buttercream berwarna pink polis cake nya dengan buttercream hingga kuenya itu tertutupi dengan buttercream selamat menikmati nah agar lebih rapi lagi saya menggunakan scraper datar ya teman-teman supaya pinggirannya itu agak mulus nah langsung saja kita rapikan pinggiran-pinggirannya nah disini saya ingin lap buttercream yang melepotan di pinggiran itu yang ditatakan supaya tatakannya itu terlihat rapi nah kalau sudah rapi kuenya ini kita sisihkan dulu kemudian kita ambil potongannya tadi disini potongan kue yang sudah dipotong tadi kita hias dengan buttercream berwarna pink juga selamat menikmati selamat menikmati sudah rapi kita sisihkan dulu kemudian kita ambil kue yang besar yang sudah dipoles tadi lalu potongan yang kecil ini kita pindahkan dengan menggunakan spatula pelan-pelan ya teman-teman kita angkat pelan-pelan kemudian pindahkan di sudut sebelah kanannya nah di sudut sebelah kanan seperti ini ya teman-teman disini saya sudah siapkan tusukan kue disini kita tusuk tingkatnya itu agar kuenya gak mudah jatuh oke langsung saja saya tuang air panas ke dalam mangkok besi ya teman-teman dan di mangkok lain saya sudah siapkan buttercream berwarna biru saya ingin lelehkan ya teman-teman dengan cara ditim seperti ini kita aduk-aduk hingga buttercreamnya ini mencair nah kalau sudah mencair seperti ini kita sisihkan dulu mangkok yang berisi air panasnya lalu buttercream yang sudah mencair ini kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga gunting ujung plastiknya lalu aplikasikan ke pinggiran kue seperti ini sisanya ini saya taruh di atasnya seperti ini ya teman-teman lalu ratakan dengan spatula kemudian hias pinggiran bawah keknya disini menggunakan buttercream berwarna biru begitu pun dengan pinggiran atasnya saya hias dengan menggunakan buttercream dan spuit yang sama dengan yang saya gunakan untuk pinggiran bawahnya nah disini untuk sudut di paling bawahnya itu saya menggunakan buttercream berwarna ungu dan disini saya menggunakan spuit kerang nomor 22 begitu pun di tingkat atasnya saya menggunakan buttercream dan spuit yang sama agar terlihat cantik saya tambahkan sedikit hiasan daun selamat menikmati selamat menikmati oke langsung aja kita tancapkan topper kuda poni nya selamat menikmati 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 lalu saya tambahkan sedikit hiasan gula-gula yuppie yang berbentuk klop selamat menikmati selamat menikmati dan hiasan-hiasan terakhirnya sesuai dengan kreasi teman-teman aja maunya hiasannya gimana ya selamat menikmati 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 selamat menikmati